selamat menikmati fashion hingga berita terkini Berita pertama akan dibawakan oleh Helmy Duhan Berita terkini, seorang ibu yang digugat tiga anaknya karena harta Seorang ibu yang bernama Varianti yang berusia 51 tahun digugat oleh ketiga anaknya yang bernama Arman Setiawan dan kedua saudaranya yang berinisial NS dan PW Sang ibu mengaku telah siap untuk menerima gugatan dari ketiga anaknya Tujuan Arman dan kedua saudaranya menggugat ibunya karena ia berpikir ada pihak lain yang mau memanfaatkan harta almarhum ayahnya dengan menggunakan status ibunya Upaya mediasi yang dilakukan di pengadilan agama Kota Bau-Bau telah dilakukan Namun upaya ini tidak berhasil Berita selanjutnya datang dari penyanyi dangdut tanah air yang akan dibawakan oleh Aditya Prestia Ini perbincangan Julia Perez dan Gaston dalam ruang perawatan Persepak bola, Gaston Castanjo datang menjenguk pedangdut Julia Perez pada 20 April 2017 lalu Hari Minggunya, 23 April 2017 Gaston kembali menjenguk mantan istrinya tersebut Ia menceritakan bahwa kondisi mantan istrinya kini sudah membaik Berita selanjutnya dibawakan oleh Harta Prima Breaking News Seorang pengelera motor tewas setabar kereta di perintasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Pisiwa terjadi pada pukul 10 pagi saat korban pulang dari kediaman seluruhnya di Condet, Jakarta Timur Korban tidak sabar dan memaksa melintasi jalur Real padahal palang Real sudah turun Korban pun akhirnya tersambar kereta dari arah Bogor dan tewas di tempat Berita selanjutnya bersama saya Hasbe Asidiki mengenai sepak bola Barcelona menang dramatis atas tuan rumah Real Madrid Lionel Messi tampil sangat gemilang dengan mencetak gol penentu kemenangan Barcelona Pada lanjutan pertandingan Liga Spanyol di kandang Real Madrid Kemenangan ini sangat dramatis karena gol penentu Barcelona dicotak oleh Lionel Messi di menit-menit akhir pertandingan Kemenangan ini pun membuat sukses Barcelona merebut puncak La Semenna Liga sementara Ya, berita selanjutnya datang dari dunia fashion Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Deka Oke, lanjut Perusahaan Adidas mengeluarkan sepatu daur ulang dari sampah plastik Yaitu Parley Ultra Butch X Adidas membuat sepatu daur ulang agar mengurangi limba-limba plastik Sebelumnya, Adidas mengeluarkan sepatu daur ulang Parley Unchairs Ultra pada tahun 2016 lalu Sekarang, Adidas kembali bekerjasama dengan Parley Air Strategy Untuk mendukung pengurangan limba plastik Adidas resmi mengeluarkan Ultra Butch X pada 10 Mei mendatang Sekian berita dari saya Terima kasih Terima kasih untuk kalian semua yang telah mendengarkan siaran di pagi hari tadi Semoga berita yang tadi disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kalian Besok balik lagi bersama kami di jam yang sama Tepat di jam 6 pagi sampai jam 10 pagi Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan Karena kesempuran hanya milik Tuhan yang maesah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, bye-bye semuanya Bye-bye-bye Terima kasih